Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk menghitung berapa jumlah elko atau mikro elko yang kita butuhkan untuk suatu PSU jadi disini elko kita sesuaikan dengan trafo ya jadi kita sesuaikan dengan besarnya trafo yang kita pakai oke langsung saja kita hitung untuk patoan untuk patoan atau untuk pegangan biasanya 1 ampere 1 ampere trafo membutuhkan 2200 mikro atau UF bagaimana kalau kita menggunakan trafo 5 ampere mas oke kalau kita menggunakan 5 ampere tinggal kita kalikan dengan 22220 UF ketemunya 11.000 UF 11.000 UF ya seperti ini lalu lalu kita menggunakan elko yang 10.000 UF seperti ini saya contohkan jika kita menggunakan 10.000 UF per elko jadi tinggal kita bagi saja 11.000 kita bagi 10.000 10.000 UF ketemunya berapa mas ketemunya 1,1 ini elko ya elko memang ada 1,1 nah itu kita hilangkan satunya jadi kita butuh 1 elko lalu kok cuma 1 elko mas nah sebentar saya jelaskan karena kita menggunakan trafo ya trafo CT kan tidak mungkin kita menggunakan 1 elko nah itu disitu jadi untuk trafo CT kita menggunakan 2 buah elko ya 2 elko atau 1 set ya yang nilainya 10.000 UF untuk volnya berapa mas untuk vol kita sesuaikan dengan berapa vol yang kita gunakan seumpama kita menggunakan 45 VAC ya 45 VAC ini jika kita ubah menjadi VDC maka kita hitung lagi ya 45 VAC kita kalikan 1,4 nanti ketemunya 63 VDC ya jadi 45 VAC ini setelah melewati kiprok ya setelah melewati kiprok disarahkan lalu difilter dengan elko dan disimpan disini ya maka tegangan akan naik menjadi 63 VDC ya ini dengan catatan tegangan PLN ya PLN di rumah itu harus 220 V jika tegangan di rumah tidak sampai 220 maka tidak akan mencapai 63 VDC oke seperti itu ya lalu kalau kita menggunakan 10 ampere mas berapa elko yang kita pakai oke oke jika kita menggunakan 10 ampere tinggal kita kalikan 2200 UF atau mikro 2200 ketemunya 22000 UF ya lalu kita bagi karena kita menggunakan 10.000 UF kita bagi 10.000 UF ketemunya berapa ketemunya 2,2 ya 2,2 elko elko ini 2,2 elko atau 2 nya kita buang menjadi 1 set elko ya 1 set elko karena trafo yang kita gunakan itu CT maka untuk elko kita kalikan 2 ini tadi 2 set 2 elko atau 1 set menjadi 4 elko atau 2 set 2 set elko atau 4 biji ya seperti itu ya jadi cukup menggunakan 10.000 10.000 mikro 4 biji ya oke kalau kita mau menggunakan yang abal-abal yang abal-abal ya untuk elko nya untuk elko abal-abal boleh kita tambahin 1 set lagi jadi untuk 10 ampere ya kita bisa menggunakan 3 set elko ya tapi untuk lebih efisien nya kita bisa menggunakan 2 2 set elko atau 4 biji ya karena lebih efisien kita cari lebih efisien untuk elko lebih baik kita cari yang bagus daripada kita beli yang abal-abal nanti kalau abal-abal kita suple meletus atau bocor ya kita harus beli lagi seperti itu ya untuk tegangannya gimana mas untuk tegangan sama seperti di atas ya kalau kita menggunakan katakanlah 55 ct kita kalikan 1,4 ketemunya ketemunya 77 volt dc ya 77 volt dc jadi berapa sebaiknya yang kita gunakan mas sebaiknya yang kita gunakan untuk efisiensi kita menggunakan 2 set elko dengan nilai 10.000 uf per jika ini menjadi 77 kita pakai saja yang 100 sekalian ya 100 volt daripada kita pakai yang 80 volt terlalu mepet mending kita pakai yang 100 volt saja untuk yang 5 ampere tadi ya lupa saya jelaskan disini untuk 63 volt dc kita bisa menggunakan 10.000 ya 10.000 uf 80 volt ya jadi seperti ini cara menghitungnya oke saya kira cukup sekian dulu untuk cara menentukan jumlah elko atau besarnya mikro elko untuk sebuah bsu pada amplifier saya kira cukup mudah dimengerti ya nah jadi coba nanti dihitung sendiri kalau masih bingung lihat lagi videonya ya jadi ini untuk pemula untuk yang sudah senior jika ada kesalahan mohon maaf silahkan komentar di kolom komentar berikan saya masukkan biar lebih bagus lagi ke depannya oke lor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati